Warga dibantu petugas BPBD serta TNI Polri sedang melakukan evakuasi seorang pria bernama Pujianto, 57 tahun, warga Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan pada Jumat siang. Ia nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke dalam sumur, kedalaman 15 meter. Lokasi sumur berada di belakang rumahnya sendiri. Beruntung setelah berhasil dievakuasi, korban yang sudah tak sedarkan diri tersebut masih dalam kondisi selamat atau bernafas. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Saidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan kepala desa setempat, korban nekat menceburkan diri ke sumur sebab frustasi dengan sakit menahun yang dideritanya, tak kunjung sembuh serta masalah ekonomi di keluarga. Bahkan korban sudah dua kali berusaha ingin bunuh diri. Sebelumnya pernah memegang setrum listrik dan selamat dan sekarang menceburkan diri ke sumur juga berhasil diselamatkan. Tiga hari yang lalu, memang dia memegang setrum, itu dari cerita keluarganya. Terus saya pulang dari Jumatan, saya ke rumah, saya hampiri, katanya dia nggak apa-apa, ada sakitnya, sakit lama, kambuh, dibajar, jadi ke rumah sakit, jadi kasih obat. Kemudian saya tinggal pulang, ini kemana orangnya? Baru ke kamar mandi. Mungkin pada saat dia bila ke kamar mandi, dia orangnya langsung masuk ke sumur, jadi pengen bunuh diri. Misalnya saya pulang, disusulih kalau itu sudah masuk ke sumur. Jadi sudah dua kali ini mencoba bunuh diri? Ya, sudah dua kali ini. Yang satu memegang setrum, ya. Memasuk sumur dalam sumur ini ya. Tapi ini masih selamat ya Pak? Kenapa? Masih selamat nih korban. Ya Alhamdulillah. Sementara itu hingga saat ini, korban atau pujian toh masih menjalani perawatan medis di rumah sakit dokter Saidiman Kabupaten Magetan. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!